Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya penggemar youtube PE Playus elektronik yang belum subscribe dan yang sudah subscribe saya ucapkan dan doakan agar selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran dan rezekinya amin 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 ya robalang alamin kali ini saya mau berbagi tutorial cara perbaikan televisi LED atau LED ini kejalannya gelap dan suaranya normal ya suara normal gambarnya gelap atau tidak nampil gambar kita coba dulu untuk diamati untuk lampu-lampu kita matikan Coba kita nyalakan apakah masih ada kelihatan untuk gambar tipis seperti klis kita lihat dulu udah setar ya ini ya udah hijau amati dulu aja kalau nggak kelihatan kita kasih center ya sini centering aja dulu saya cari centernya Oke saya cari center dulu untuk pengamatan tetap atau masih terlihat seperti klis atau tidak kita posisi yang gelap kita center aja layarnya sepertinya masih ada rasternya dan ada tulisannya itu no signal itu masih ada tulisannya kelihatan no signal oh ya cuma pakai center aja ini sudah kelihatan ini kerusakannya di bagian BL atau bex lagi nya entah itu ada di leadnya atau juga di inverternya atau juga ada di MB nya MB nya tentunya itu ada rangkaian inverter ada juga untuk pembangkit tegangannya untuk supply ke lead kita cek dulu untuk outputnya di bagian output inverternya yang ke PL kita ukur-ukur apakah sudah normal kalau nanti normal lanjut ke PL nya ya kemungkinan putus ada yang putus salah satu untuk lampu PL ya kita bongkar dulu aja channel reza elektronik channel reza elektronik oke setelah saya bongkar ini bagian bagiannya mesinnya seperti ini oke ya kita fokus lalu ke output untuk PL atau inverter bagian inverter itu ada di sini ini untuk inverternya ada di bagian sini ya jalur ini yang ke PL nya disini ada kabel dua merah dan putih untuk plusnya merah untuk minnya lalu merah untuk warna putih jangan kita lepas dulu bisa langsung kita ukur saya pakai tester analog saja dulu kita coba mengukur di output untuk inverter ini ya di sini caranya seperti ini kita kita belajar bersama ya ini langsung saya untuk apa namanya service ini langsung karena baru saya bongkar sebelumnya saya belum service ini televisi nanti kita ukur seperti ini saja ya Coba kita Nyalakan televisi ini ini masih masih menyimpan berarti kalau masih menyimpan belum dicolok ini belum dicolok berarti insya Allah kemungkinan inverternya juga masih normal karena tidak ada beban maka inverter ini bisa menyimpan tegangan ya seperti ini ini oke itu 15 volt masuk oke kita colok langsung kita colok langsung lalu kita ukur kembali oke sudah merah lampunya dan kembali berubah warna menjadi hijau sudah sekarang kita ukur di sini di output inverternya apakah mengeluarkan tegangan oke keluar keluar 45 tadi ya sempat 35 dan berhenti di 35 30 terus berhenti di 30 ya karena belum ada beban oke insya Allah tadi yang tegangannya 15 volt di sini setelah dinyalakan dan sudah setar naik ke 30 dan 45 berarti kemungkinan kerusakan di bagian BL backslake nya yang putus mungkin ada putus satu juga atau dua nggak tahu kita bongkar bersama saja karena putus satu juga mengakibatkan tidak menyala langsung saja saya bongkar untuk DR nya cara buka panel nanti kita bongkar saja langsung ya kita lepas lepas dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hati-hati membongkar PRnya karena rawan rawan dengan layarnya yang retak bisa mengakibatkan yang retak maksudnya ya lalu nanti-nanti sudah seperti ini kita lepas baut-bautnya atau mur-murnya skrupnya kita lepas dulu ini Panasonic 24 inci televisinya ini ya ada modelnya ada serinya serinya ini yang ini ini untuk model nomornya TH24E302G merek Panasonic ini ya kita lepas lagi nih untuk servis TV LED hati-hatia saja tidak apa-apa untuk videonya agak lama sudah seperti ini langsung saja kita bongkar-bongkar untuk soket-soketnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 ini untuk lampu belnya yang putus ini putus semuanya sudah diukur dan spare partnya saya sudah cari tidak ada yang sama nanti saya pasang dengan merek yang berbeda atau juga tipe yang berbeda tapi intinya yang penting pegangannya sama nanti dikasih delapan kancing juga ya delapan dan LED juga ini kalau saya belinya yang model kancingannya berbeda ini sama yang aslinya dengan aslinya kecil-kecil sekali ini untuk soketnya biar nanti biar sama saya pakai yang aslinya saja ini paling nanti mengganti lednya saja ini yang baru-baru yang sudah saya beli nanti saya bisa potong seperti ini potong-potong segini ya nanti ujungnya disolder kita bisa dilem dulu terus habis dilem disolder seperti ini biar jaraknya sama saya pakai aslinya aja ini untuk PCB nya kalau yang baru ini yang baru sangat pendek ini yang asli lebih panjang daripada yang baru ini yang beli baru beli selisih nanti tidak bisa masuk di lubangnya jadi nanti saya ini buang saja seperti ini dibuang ini dibersihkan terus dilem seperti ini lem dipakainya pakai sealer ya di sealer terus disolder biar kencang seperti ini nanti bisa semuanya diganti ya oke saya kali dulu Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad Rambi pangfa'na diberkanti Wahdi na'l-fusnah dihura mati Rambi pangfa'na diberkanti Wahdi na'l-fusnah dihura mati Pakati dihura mati Engin uno libro L-fusnah dihura mati Lik Dewi singlet Engin uno Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax